Kementerian Keuangan buka-bukaan soal ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan pimpinan MPR. Sebagai informasi ketidakhadiran itu membuat pimpinan MPR marah karena merasa tidak dihargai Sri Mulyani. Karena kemarahan tersebut, pimpinan MPR mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari jabatannya. Staf Sesemen KU Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengakui Sri Mulyani memang sempat mendapatkan undangan rapat dari pimpinan MPR sebanyak dua kali. Pertama pada 27 Juli 2021. Tapi pada undangan kali ini Sri Mulyani tidak dapat hadir karena bersamaan waktunya dengan rapat internal bersama Jokowi. Meski tidak hadir, Justinus mengatakan Sri Mulyani mengutus Wakil Menteri Keuangan Suah Hasil Nazara untuk mewakilinya rapat dengan MPR. Undangan kedua dilayangkan pada 28 September 2021. Sama dengan undangan pertama, Sri Mulyani tidak bisa datang karena harus rapat dengan badan anggaran DPR guna membahas APBN. Sebagai informasi, pimpinan MPR pada awal pekan kemarin marah kepada Sri Mulyani. Marahan tersebut dipicu oleh dua hal. Pertama, pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kedua ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat dengan MPR. Karena kemarahan tersebut, Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad mendesak Jokowi memecat Sri Mulyani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!